Menarik, bentuk sofa alami ini pasti sudah ada selama ribuan tahun. Atau setidaknya sejak ibu melapisi ulang sofanya. Wow, tempat ini seperti tambang emas. Oh, aku kira komik ini hilang. Janji, lihat semua uang koin ini. Apa? Oh ya ampun, yoyoku. Aku sangat perindukanmu, yoyo. Pasti ini ujung sungai. Mungkin kita bisa menyusuri jejaknya dari sini. Remoto naga senang bersembunyi di dalam hutan bantal seperti ini. Tunggu pengendali. Kembali dan biarkan aku menangkapmu. Tolong, aku terjepit di antara dua benda paling-paling bulat dan paling berat yang pernah menimpaku. Adik, maraton 168 jam bermain-main. Sebentar lagi maraton akan dimulai. Saatnya untuk benar-benar merasa nyaman. Kau berhasil, auci. Kita selamat. Aku salah. Tragedi bisa terjadi kapan saja. Oh, udang. Patrick, aku kehilangan talinya. Kau baik-baik saja. Apakah kau masih merekam? Aku di sini dan masih merekam, Dick. Beberapa remoto naga sudah beradaptasi di kehidupan kota dan dapat ditemukan di laci tua berisi sampah seperti satu ini. Oh, terlihat seperti jejak naga. Hei, aku sedang melihatnya. Wah, remoto. Kau semakin besar. Cahaya baterai lemah? Pantas saja kau mudah marah. Oh, semoga ini agak anda. Skuidina, aku berhasil. Aku mendapatkan pengendali TV. Tapi bagaimana caraku keluar dari sini? Iya. Jangan khawatir, kak. Aku mengirim penduduk kota ke dalam sofa untuk mencarimu. Kau akan segera kami keluarkan. Hei, pria berah jambu. Kau di sini? Berita salah. Patrick Star, si anak rumahan, saat ini sedang menghilang dalam sofa. Ayang pukul 11. Di mana anak ibu? Ibu membawakan pakaian dalam bersih. Aku berhasil. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Anak ayah. Tapi itu bukan Patrick. Itu Auci. Kau yakin? Matanya mirip mata ayah. Ayah tahu apa artinya ini? Patrick hilang. Dia sudah bekerja keras untuk acaranya. Dan kita tidak merekamnya. Ini buruk sekali. Mungkin kita bisa mengirim seseorang untuk mencarinya. Patrick, kau selamat. Patrick, aku selamat. Dan sekarang aku bisa gunakan pengendalinya lagi. Semuanya berjalan lancar. Sungguh mengecewakan. Berapa harga perhiasannya? Itu cukup tua. Bagaimana kalau dua dolar? Cepat hentikan! Barang-barangku tidak dijual! Ku beli seharga 150 dolar. Terjual? Patrick, kau tidak berhak untuk menjualnya. Jangan mengeluh, ayah. Keluarga ini berkontribusi untuk obral barangnya. Oh, ini dia yang aku cari-cari. Berapa harganya? Bermain loli. Lihat jempol ini. Misalnya, ini cenderamata dari Roma kuno. Itu dulu saat kakek masih pria muda dan penuh semangat. Benar, 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 benar. Oh, ada apa kakek? Apa yang kakek lihat? Kakek lihat Clemesio. Ada, ada. Kakek dulu adalah padut Clemesio. Kerjaan yang paling berbahaya di Roma. Tapi hari itu, si konyol itu mengalahkan kakek. Oh, dan menutnya bau sekali. Tiba-tiba saja, hidup kakek diadili. Mereka semua memilih. Dan itu tidak baik. Kakek tahu, habislah riwayat kakek. Kakek butuh rencana. Rencana secepatnya. Ide yang baru. Berapa harga pencabat? Itu bukan pencabut bunuh hidung, itu pencabut gigi saat menjadi dokter gigi di abad pertengahan. Ini Tuan Boots, naga penjaga kerajaanku. Buka mulutmu untuk pria baik ini, Tuan Boots. Nanti kita bicara lagi, baik kaspit. Semoga. Rodi mau dicium. Sampai jumpa Tuan Dokter Gigi. Sampai jumpa, jangan lupa pakai penang gigi. Jadi karena itulah, ini tidak dijual. Tidak dijual. Tidak dijual. Tidak dijual. Tidak dijual. Akanku gigit orang bijak selanjutnya yang menyentuh ingatanku. Berapa harga yang kau minta? Apa ada semen di telingamu, Nyonya? Barang-barangku tidak dijual. Aku bukan tertarik pada barangmu. Aku tertarik padamu. Apa? Kita sedang ingin membeli kakek baru. Benar, Billy? Mungkin. Kakek lama kami bermasalah. Akanku bayar 50 dolar untuk jadi kakek baru kami. Tentu saja tidak. Kakekku tidak dijual. Bagaimana kalau 50 dolar dan satu benda ini? Oh, permelalu. Rasa tapioca. Terjual. Sampai jumpa, keluarga Star. Kakek mau ke tempat yang lebih baik. Dengan kolam renang. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ayah. Ayah, Ibu. Siapa dia? Ibu tidak tahu. Kau tahu, Sisu? Jadi kau bisa melihatnya juga, Bani? Aku kira cuma aku yang bisa melihatnya. Aku kakekmu, kakek, Pep. Apakah aku harus seperti ini setiap pagi? Ikuti saja. Dia bisa saja berbahaya. Haydi, kau sedang apa? Ya, saat ini aku sedang memesan iklan hayalan untuk acara TV hayalanmu. Apakah berhasil? Mereka bilang pekerja hayalan mereka akan menghubungi pekerjaku. Hehehe. Jadi, omong-omong... Seperti kata orang Perancis, Bon Appel Fit. Hmm... Selesai. Aduh, sepertinya aku akan kerja tepat waktu lagi. Oh, aku turut sedih. Hehehe. Hei, bagaimana dengan sarapanku? Sepertinya aku harus makan sendiri. Sepertinya susunya sudah banyak. Makanan, makanan. Hei, hei. Apa yang kau lakukan di kamar kakek? Duh, mencari makanan. Aku kelaparan. Makanan? Sudahlah. Hidup kalian begitu mudah. Zaman kakek dulu, kami jadi makanan. Rasa apa? Hush, mie otak. Mie... Dulu saat zaman patrolytik, saat awal mula bintang laut gua, mobil masih belum diciptakan. Jadi tidak bisa pergi ke supermarket. Kami harus belanja di alam bebas. Tempat di mana dinosaurus memburu kami. Saat itu semua soal keberuntungan untuk makan atau dimakan. Aku rasa tidak bisa lebih buruk lagi. Tidak! Kemudian, binatang laut gua menyediakan nutrisi bagi dinosaurus. Itulah sebabnya dinosaurus masih ada hingga saat ini. Oh, aku jadi ingat. Aku lapar. Hmm... Aku tahu. Aku akan membuat acara masak untuk acaraku dan aku akan masak untuk diriku sendiri. Selamat datang kembali. Sekarang kita akan memasak keserol. Kita lihat ada kaos kaki, sepatu kotor, daun kering, buku-buku, dan serbet bekas. Ya, kau harus gunakan yang kau punya. Tidak! Masak pada suhu seribu derajat selama satu detik. Sudah siap! Saatnya menutup acara. Cerita karakter dan nama dalam tayangan ini mencurigakan. Terutama aku. Tidak seorang pun dalam acara ini yang menerima sesuatu. Terutama aku. Tidak ada yang dilukai dalam perbuatan acara ini, kecuali aku. Aduh, terima kasih sudah menonton. Itu luar biasa! Lagunya! Hidangan sampahnya! Dan juga dengan seribu penari hula! Hei, aku sama sekali tidak ingat itu. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku yakin sekali kau pasti sangat lapar. Wow! Ini dia! Namanya ini hidangan sampah. Ini dari acara yang aku tonton hari ini. Eh, mungkin... Aku pasti mau masaknya terlalu lama. Bon Apple Fit! Oh! Ini ascalibu! Itu dia! Ini dalam talus manis! Aku ini dalam talus manis! Aku ini dalam talus manis! Aku ini dalam talus manis! Menakutkan! Menakutkan! Eskrim! Menakutkan! Kau ini punya jejak untuk diingat, Patrick. Sekarang sudah berakhir. Kita siaran langsung dalam 5, 4, 3, 2. Aku tidak mau cerita apapun selain mulutku yang terisi eskrim. Baiklah, aku akan menayangkan tempat tamu untuk mengisinya. Aduh! Iya! Oh tidak! Aku akan nyampakan eskrimmu! Kalau ini terus berlanjut, aku akan kehilangan makan siangku. Oh ya ampun, waktunya makan siang. Aku mau makan itu sampai aku dapat eskrim! Eskrim! Kakek Pat, aku sudah shooting segmen Patrick Show. Apakah kakek punya musuh? Musuh? Di umur kakek sekarang musuh adalah waktu. Karena itu kakek punya kepuasan tersendiri dari menghancurkan jam. Ambil palu dan tertawalah bersama kakek di hadapan bapak waktu. Oh ya ampun. Ya ampun. Ya ampun! Ya ampun! Huuang! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ha! Ha! Benar begitu? Patrick, apa yang kau? Yang, dia datang. Hai, halo Nona. Apakah kau mau es krim? Dua es krim coklat. Ya, seperti yang dikatakan semak. Iya, itu es krim yang banyak sekali untuk seorang gadis kecil. Itu bukan untukku, tapi untuk kakakku. Kakak? Oh, tidak. Es krim. Jangan, jangan. Oh, tidak. Es krim. Es krim, es krim, es krim. Mobil guberku. Hei, ayo kembali kau. Oh, harusnya tidak kucabut. Hentikan. Sekarang di hadapan bapak waktu. Oh, acaranya selesai. Aku harap kau belajar sesuatu tentang musuh atau es krim. Atau memperbaiki panggangan roti. Sampai jumpa lagi. Ibu ingin wawancara untuk pekerja magam. Ibu, berikutnya. Aku manis. Berikutnya. Berikutnya. Aku bilang berikutnya. Oh, aku tidak melihatmu. Fenten Finkle. Baiklah, Fenten. Ya, biar kulihat. Ternyata kau lebih muda dan lebih pendek dari yang kuduga. Berdasarkan peraturan, artinya kau harus menjalankan perintahku. Aku suka TV. Kalau begitu, baiklah. Selamat bergabung. Pelatihanmu dimulai besok pagi. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, panas. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Aha, aha. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Hmm. Apa-apaan ini? Ada seseorang yang mencuri perlengkapan produksiku. Mereka mencuri koleksi serpet kotorku. Iya. Mereka mencuri wajahku. Hmm. Siapa yang tega melakukannya? Selamat pagi bikini, Batam. Dan selamat datang di The Krebina Show. Dibintangi kakakku, kakakku Krebina. Aku Krebina. Hantin. Hantin. Dia mencuri The Patrick Show dan semua yang kita miliki. Ya, acara kita sukses. Ha, aku akan tidur siang di lantai. Tidur siang? Keluarga Star tidak menyerah semudah itu. Apakah kakek menyerah ketika dinosaurus mencuri uang kakek? Aku tidak tahu. Apakah kakek menyerah ketika gerombolan barbar menyeberangi lautan dan mencuri uang kakek? Aku tidak tahu. Apakah kakek menyerah ketika alien Mars menyerbu, menculik kakek ke pesawat luar angkasa dan mencuri uang kakek? Aku tidak tahu. Oh, tentu saja tidak. Menurutmu bagaimana cara kakek membeli ini? Hmm. Sekarang ayo rebut kembali. Saatnya untuk menjara. Ya. Itu dia. Endes dia. Tonton kami menuju Ventin. Kau berhasil. Kau sangat pintar, Rouchy. Saatnya menunjukkan pada Ventin siapa bosnya. Ya. 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 Dia pasti ada di sini. Ayo temukan dia. Ya. Ya. Kami datang ke sini untuk barang kami, Ventin. Ambil saja. Televisi melihat acara kita pagi ini dan memilih kita untuk melanjutkan sampai enam musim. Ya. The Krebina Show akan mendunia. Lagi pula, barang-barangmu sudah rusak semua. Hah? Ya. Kita rencana yang hebat, kakek pet. Oh, jangan salahkan kakek. Karena menjarahmu tidak bertanggung jawab. Selamat datang di The Krebina Show. Hantaman tawa itu tidak pernah membosankan. Ada apa, Dick? Apakah kau sedih karena Ventin mencuri ide kita dan memakainya untuk mencapai kesuksesan di televisi melampau yang kita bayangkan? Hai, Spongebob. Senang bertemu denganmu di sini. Hai, Patrick. Mencoba penampilan baru. Ya. Aku sedang mencari pekerjaan. Oh, kebetulan. Aku juga ingin cari pekerjaan. Ya, karena aku kekurangan selada dan aku butuh uang untuk spatula, ya kan? Itu bukan kebetulan, Spongebob. Ini dua hal yang mirip yang terjadi bersamaan. Oh, sepertinya The Patrick sama Lionel Osterior ini. Pekerjaan. 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 Oh, satu kotak lagi. Itu gelih. Maafkan aku. Aku kira kokotak sereal. Oh, seandainya. Tunggu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita jadi memukus barang? Tidak, ini hanya ruang. Kau harus melihat ini. Baiklah, kita mulai. Tugas pertama aku jadi pemukus barang. Satu lalu dapat, Spongebob. Memasukkan barang perlu kecepatan. Tidak, aku melewatkan satu. Kerja bagus, Patrick. Sekarang lihat aku. Tidak, 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 tidak. Oh, ini keren. Terima kasih. Oh, apa yang sedang terjadi? Kalian berdua kupecat selesai. Kita menyelesaikan pekerjaan. Sepertinya aku mulai mengerti tentang pekerjaan ini, tapi apakah aku menemukan tuduhan? Hmm, yang benar tujuan. Hai, Nona. Kami mencari pekerjaan. Apakah kami bisa cat pagermi itu? Oh, tentu saja. Anak-anak yang baik. Kami juga bisa memperbaiki kerutanmu. Oh, kami mengecat pagar-nya. Cat pagar, cat pagar. Kami mengecat pagermi untuk menabai. Sempurna. Rumah ini juga perlu diperbaiki. Beberapa saat kemudian. Oh, ini. Bagus. Terima kasih banyak. Kau belum melihat seluruhnya. Tadaa. Kami juga merombak rumahmu. Bila cantik, kan? Selesai dengan baik. Terima kasih sudah mengantarku dalam taksi, baumu. Uangmu meringankan pekerjaanmu. Aduh, ayo jadi pengemudi taksi. Kenapa pilih taksi kalau bisa menggendong Patsy? Apa itu Patsy? Kita hampir sampai. Jadi, kena tagad atau keberangkatan? Ya, Tuhan. Kau tidak bisa kabur lagi kali ini. Oke. Kau tidak akan bisa menangkapku. Saatnya memeriksa tempat paling bauk. Tamar mandi lantai atas. Beritahu oci aku mencintainya. Kau pasti bisa melakukannya, Kak. Tolong. Aku terlalu konyol untuk mati. Patrick Star, apa yang kukatakan tentang mengganggu toilet? Aku hanya ingin mencari sumber bau aneh itu. Itu bukan dari tingkel. Ibu menggosoknya setiap hari. Saatnya jalan-jalan. Berger keju dan bedak bayi. Itu bau anehnya. Berarti kita sudah dekat. Saatnya menggunakan teknologi. Bukan. Itu dia, Kak. Tidak sopan. Ini aneh. Mawar ini tidak berbau. Oh, kucing baik. Aduh, ternyata bukan itu juga. Tunggu. Aku mencium sesuatu yang aneh. Ruang bawah tanah yang dibanjir sedikit, Min. Kita pasti sudah dekat. Baunya datang dari rumah nenek Tuntokul. Itu aroma masalah. Bagus. Dapat kayangan TV yang bagus. Teman-teman, kita sudah melacak bau yang aneh ke sumbernya. Sarang berbahaya nenek liar. Oh, kenapa kalian, anak muda, datang mengunjungiku? Untuk ketiga belas kalinya minggu ini. Kami sedang mencari aroma yang sulit kami pahami. Yang mungkin tempatnya berasal dari rumahmu. Tidak, bukan dari sini. Bukan di sini juga. Hmm, mungkin saja datangnya dari bola permen yang sudah mengeras ini. Bukan, bukan ini. Oh, aku menciumnya. Bau itu datangnya dari oven. Apakah seperti yang kupikirkan? Nenek Tentakul Kanibal. Kalian, jangan konyol. Aku tidak akan makan siapapun dari tempat ini. Itu kubis gorgonzola dengan telur, zaitun, dan juga acar. Oh, ya. Aku melihatnya. Aku bisa menciumnya. Ih, bau. Ini, cobalah kue kubis acar yang enak ini. Terima kasih. Dah, anak-anak yang manis. Hiduplah, golem belanjaanku. Makan kukis ini. Sekarang pergi dan hancurkan musuhku. Mestri terpecahkan, Squidina. Sepertinya bau aneh itu hanyalah masakan nenek. Bau? Apa yang bau? Aku cepat ke atas. Oh, hai kakek pet. Aku ingin naik ke lantai atas. Halo, cucu. Kakek ingin turun. Permisi. Minggir, kakek ingin turun. Minggir, tidak. Tidak, petri yang minggir. Yang tua lebih dahulu. Yang muda duluan. Yang tua lebih dahulu. Maaf, kakek pet. Tapi ayah selalu bilang padaku. Nggak. Nasihat terbaik yang bisa ayah berikan padamu adalah, jangan pernah mengalah saat di tangga. Kakek yang mengatakan itu. Itu nasihat kakek. Aku tidak peduli siapa yang mengatakannya duluan. Aku ingin ambil tangkat golfku. Dan kakek benci kemur mandi di lantai atas. Bersiap. Kakek akan mengalahkanmu. Saya Birch Perkins, siaran langsung. Dari pinggiran kota, tempat gencatan senjata sedang berlangsung untuk roti lapis selai. Saat ini perang tangga masih terus memburu. Apakah yang ingin naik akan tetap di bawah? Tidak. Apakah yang ingin turun akan tetap di atas? Tidak. Kalau begitu kita bertarung. Serang. Terus. 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 Wow. Ini adalah perang tangga yang paling seru dari semua perang tangga yang pernah saya lihat. Awas! Ada roti! Sourdough, pumpernickel! Roti tidak akan menghentikannya. Saatnya rencana cadangan! Terus. Terus. Ini sebabnya aku benci kamar mandi di lantai atas. Yang tua lebih dulu! Terus. 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 Jadi kita bertemu lagi ya. Siapa kau? Kakek akan membuatmu berharap kakek, bukan kakekmu. Tunggu, aku kenal kau. Kakek Pes. Jangan berdali. Kakek ingin menang. Tentu saja. Kita duel. Terus. Terus. Kakek. 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 Terus. 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 Tunggu dulu, sepertinya ada yang menyangkut di gigiku. Hei, tongkat golfku. Hei, Squidina, aku dapat tongkatku. Hei, kamar banding di lantai bawah. Kumis sebelum janggut. Sekarang aku ingin memberitahu salah satu alasan kita melakukan ini. Sambutlah, Gary, seaput yang tidak bisa menari dan pemiliknya, Spongebob. Terima kasih, Tuan Patrick Star. Sekarang ceritakan kisah menyedihkan, seperti latihan kita tadi. Ya, begini. Aku sudah mencoba setiap tarian bersama Gary. Kami mencoba tarian tap, 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 tap. Kami mencoba balet. Bahkan kami juga mencoba menari slam. Hmm, tapi siputku yang malang tidak bisa menari. Ayo, saatnya cuci baju. Ibu, aku sedang syuting. Ibu, mau cuci baju. Ayo, lepas celana kotormu. Oh, satu sen lagi untuk donasi kita. Teruskan dengan telepon surat dan pesan dari Cenayang. Oh, pesan Cenayang datang dari halaman belakang dan Birch Jerkins. Hei, nama aku Birch Perkins. Kalian sedang menyaksikan lompatan buaya, roda api, sepuluh juara tinju yang ditutup matanya dan guru matematika dengan tugas. Saatnya semakin dekat bagi kakek Patrick untuk mengorbankan dirinya demi membantu siput yang malang agar bisa menari. Ada apa dengan siput? Hahaha, dasar tua. Kembali ke studio. Terima kasih, Birch. Bersiaplah untuk menari, karena aku menemukan cara yang baru. Aku menyebutnya, Permadani Bergoyang. Lihat. Biar kutunjukkan. Baiklah, Gary. Sekarang menarilah. Beri hormat pada pasangan. Beri hormat untuk dirimu. Kau menari dengan semangat. Halo? Ada yang namanya aku di sini? Apa ada? Aku pecundang. Hei, semuanya. Aku pecundang. Kami tahu. Sepertinya Petal Town untuk siput yang tidak bisa menari hampir selesai. Tapi sebelum kita pergi, berikan tepuk tangan meriah untuk Birch Perkins. Namaku adalah Serge Gorkins. Maksudku, Serge Lerkins. Ah, terserahlah. Cahatnya aksi utama. Ah, sepertinya sang cucu sedang menyemangati kakeknya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku senang mengenal kakek. Ah, tunggu, tunggu. Maksudku bukan seperti itu. Cucuku, bisa kau periksa bantal pemanas kursi kakek? Sepertinya tidak menyala. Oh, pantatku nyaman dan hangat. Aku senang sekali sampai hampir mati. Apakah kau juga? Mungkin... Mungkin... Aku berhasil! Aku berhasil! Aku menemukan obatnya. Ini adalah semprotan tarian, Tep. Hih.. 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 Lihat! Tiput itu benar! Hih.. 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 Yaah! LC- Yaah! Terima kasih semuanya karena telah membantu PT.Ton.